Ya pemirsa, Gubernur Jambil Haris secara resmi membuka Festival Batak Hari 2024 yang kembali digelar di Ruang Terbuka Hijau atau RTH, Putri Pindang Basak, kawasan Pasar Kota Jambi, pada Jumat malam. Alharis berharap Festival Batak Hari dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam menyanyikan berbacam-bacam kuliner khas daerah masing-masing, juga mengangkat budaya dan kearifan lokal masyarakat. Gubernur Jambil Haris tidak pingin Ketua TPPK Provinsi Jambi, Hestinar Haris, beserta Adia Tampak Keparewisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Kutama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Nianis Caya, dan anggota DPR RI, Hasan Bastri Agus, membuka Festival Batak Hari di RTH, Putri Pindang Basak, kota Jambi, Jumat 5 Juli 2024 malam. Festival Batak Hari Karisma Event Nusantara atau KEN ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menjanjikan berbagai kuliner khas daerah masing-masing. Lain itu juga mengangkat budaya dan kearifan lokal masyarakat khas daerah Alirasu Kepatang Hari. Festival Batak Hari 2024 mengangkat teba, semakin dilestarikan, semakin mesejahteraka, berlangsung pada tanggal Miba hingga 8 Juli 2024. Al-Haris berterima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang banyak membantu pemerintah Provinsi Jambi di bidang kepariwisataan. Al-Haris menjelaskan, di Provinsi Jambi banyak sekali potensi wisata yang dapat dikembangkan. Ada beberapa macam, mulai dari wisata alam, budaya hingga sejarah. Ada beberapa objek wisata di Jambi yang tidak kalah dekat daerah lain di Indonesia, seperti Candi Mworo Jambi, gunung kerinci tertinggi di Asia Tenggara. Dan di Merangin ada Geopark serta Goa-Goa. Saat ini, Candi Mworo Jambi dalam pembukaran oleh pemerintah pusat. Pemprov Jambi berterima kasih pada Penteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tadir Anwar Makarim, yang banyak menggelontorkan dada untuk Jambi. Al-Haris mengapresiasi semua pihak, dari perangkat daerah, komunitas budaya, sampai penggiat aktivis lingkungan dan masyarakat Jambi, atas tugukan dan peran sertanya melaksanakan Festival Baten Hari 2024. Al-Haris memaparkan wisata yang tidak kalah menarik pelajar dari Kabupaten Tenggara Cepuk Barat, yaitu Festival Arakan Sahur. Lalu ada denosibik yang baru saja didetaki investor dari Korea Selatan. Untuk memudahkan para wisatawan datang ke Jambi, ada tiga bandara, yaitu Bandara Sultan Taha, Bandara Gugo, dan Bandara Depati Parbu. Al-Haris berharap pemerintah pusat segera memperpanjang runway di Kabupaten Tenggara itu, agar sebuah jenis pesawat masuk ke Jambi. Nah artinya, event kita ini event yang memang berkelas, karena resmi dari produknya Kementerian Perniksa Pembangunan, dan tinggal daerah mengisi event-event itu, dengan segala macam budaya dan kuliner apapun yang ada, kita persembahkan di event-event ini. Nah karena itu, kita berharap ini ada multiplier-nya lah, ada event-nya, ada multiplier-nya untuk masyarakat. Ya contohnya misalnya kulinernya jalan di sini, warga belanja juga bisa di sini selama belasungnya acara ini. Kemudian juga ada antar daerah, ada lomba-lomba budaya, dan sebagainya. Nah ini juga memberikan semacam ekonomi yang tumbuh. Ada gairah lah, ada gairah bagi semua teman-teman kemati wali kota, untuk mendesain daerah masing-masing, termasuk juga mengirimkan duta-duta yang hebat di daerahnya untuk diikut di event kali. Pada kesempatan ini, Alharis bersama ekonomi kerantin ahli utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kerantin, menyerahkan sertifikat kepada para bupati wali kota yang pariwisata daerahnya meningkat, yaitu kota Jambi, Kabupaten Perangin, dan Kerinci. Rian Cenceng, Cik TV, Pelaporkan Terima kasih telah menonton!